Pernah membayangkan datang ke upacara pemakamanmu sendiri? Cukup banyak orang yang memaknai kematian dengan berbagai macam hal yang mengerikan. Mendengar kata kematian saja sudah memunculkan ketakutan tersendiri bagi beberapa orang. Tapi apakah Anda pernah menghadiri pemakaman Anda sendiri ketika Anda masih hidup? Dilaporkan oleh BBC UK, menyelenggarakan pemakaman saat kita masih hidup dapat membantu kita membentuk perspektif baru dalam hidup atau menghadapi kematian yang tak akan bisa dihindari. Bagi orang yang sedang sakit, upacara ini bisa dilakukan untuk memberikan kesempatan mengucapkan selamat tinggal bagi orang-orang yang disayangi. Atau mungkin juga ingin mendengarkan hal-hal baik yang orang lain sampaikan tentang Anda ketika Anda meninggal dunia. Menurut Amanda Waring, seorang aktris dan juga seorang funeral celebrant, praktik ini mulai populer dilakukan di Inggris. Tapi ternyata upacara ini sudah ada di Korea Selatan dan juga di Jepang. Jika di Jepang, disebut dengan Seizenso. Menurut buku Death and Dying in Contemporary Japan, khususnya di bab kelima, Seizenso memiliki arti pemakaman sementara masih hidup. Ini adalah pemakaman yang dilaksanakan oleh seseorang yang masih hidup. Biasanya selebriti TV dan orang terkenal melaksanakan pemakaman saat masih hidup dan media akan meliput pemakaman mereka. Menurut sebuah kajian dari James Penebaker, seorang profesor psikologi di Universitas Texas di tahun 2009, ditemukan bahwa memikirkan kematian selama 5 menit sehari dalam seminggu akan mengurangi pikiran depresif. Peneliti menyarankan ada efek positif psikologikal untuk menulis tentang mortalitas. Meningkatnya upacara pemakaman bagi orang yang masih hidup menjadi tanda bahwa budaya berduka sudah berubah. Kematian kini tidak dianggap lagi menjadi topik yang tabu untuk diperbincangkan. Di era Victorian, kematian dilambangkan dengan berduka. Semua pelayat mengenakan pakaian hitam. Orang yang ditinggal mati pun harus mengenakan pakaian hitam selama 2 tahun dan menghindari pertemuan sosial selama setahun. David Williamson dari St. Leonard Hospice di York City berencana mengenalkan pemakaman untuk orang yang masih hidup kepada pasiennya. Selama 30 tahun, Williamson menyelenggarakan pemakaman di gereja Inggris dan ia kagum dengan pujian yang disampaikan teman dan keluarga kepada mendiang. Mengutip dari Williamson, Saya selalu merasa kagum pada peringatan dari teman dan keluarga yang diberikan kepada seseorang yang meninggal. Dan saya sering bertanya, Pernahkah Anda mengatakan hal-hal itu ketika ia masih hidup? Dan beberapa akan mengatakan tidak. Jadi saya selalu bertanya-tanya, Apakah ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang seseorang ketika mereka masih hidup? Williamson menemukan bahwa dalam budaya seperti di Inggris, secara tradisional cukup tertutup secara emosional. Pemakaman bagi orang hidup dapat membebaskan orang mengeluarkan emosinya tanpa merasa malu atau canggung. Terkadang, alasan untuk menyelenggarakan pemakaman bagi orang hidup yaitu untuk kesempatan kedua, menurut Michael Hepp, pendiri organisasi Death Over Dinner. Michael pernah menyelenggarakan upacara pemakaman untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-40 dan saat itu, Michael baru saja putus dengan kekasihnya. Ia kemudian mengirim email kepada 50 temannya dan meminta mereka datang dan merayakan ulang tahunnya. Michael mengatakan ia punya masalah berhubungan dengan orang dan punya periode dalam hidup di mana ia kesepian. Setelah pengalaman berbaring di peti-mati, ia mendapat pandangan baru tentang hidup. Namun, tidak semua orang setuju bahwa penggunaan kata pemakaman dalam upacara ini ide yang baik. Menurut David Williamson, ada yang mengatakan bahwa kata pemakaman membuat orang tidak mau ikut dalam perayaan tersebut. Williamson sendiri lebih memilih istilah pesta perpisahan. Sementara Laura Green, pengajar perawatan paliatif di Universitas Manchester, lebih suka menyebutnya dengan pesta mengantarkan. Namun, Georgia Martin, seseorang yang pernah menyelenggarakan pemakaman orang hidup bagi kakeknya, mengatakan bahwa tidak seharusnya menghindari kata kematian. Mengutip Georgia dari BBC, acara ini menghubungkan kita dengan kematian dan faktanya memang demikian. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah ingin mencoba melaksanakan upacara pemakaman bagi diri Anda sendiri? Coba tuliskan pendapat dan opini di kolom komentar.